Halo Google tribes! Kami dari Lovegivers Community Nama saya Debbie dan... Saya Felicia Kawi Dan sekarang kami akan membahas Zodiac forecast 2018 Nah buat Capricorn tahun ini itu bakal jadi perjuangan banget loh buat kalian semua Soalnya tahun ini tuh banyak usaha yang harus kalian lakukan Banyak pengorbanan yang harus kalian lakukan Dan tapi ada bagusnya juga Tahun ini tuh dimana kalian bisa tahu prioritas kalian dalam hidup tuh apa Tujuan hidup kamu apa Jadi semuanya tuh lebih ke diri sendiri lagi balik ke diri sendiri lagi Oke untuk kamu yang Capricorn tahun 2018 ini akan menjadi tahun yang sangat rumit untuk kamu Kenapa rumit? Karena memang di tahun 2018 itu akan banyak banget challenge untuk kamu yang Zodiacnya Capricorn Terutama untuk kamu yang suka banget nih yang namanya social media ya Facebook, Instagram gitu kan Hati-hati kamu kalo mau update status Betul banget Jadi atau share your personal life Opinion gitu Jangan asal share your personal life Karena mungkin gak semua orang tuh bisa terima apa yang kamu sedang lakukan Terus tipsnya lagi Kamu harus berpikir jauh ke depan Jadi gak cuma berpikir apa yang kamu lakukan saat ini Tapi kamu harus mulai berpikir tentang masa depan kamu Kira-kira kamu ke arahnya nanti mau seperti apa atau mau ngapain Bener-bener Karena mungkin dari tahun 2017 Para Capricorn itu udah lagi di zona nyaman banget ya Ya Lagi gak pengen pindah-pindah Pas udah kena 2018 Langsung Berubah Berubah Oke Untuk love life-nya Capricorn Aduh I'm so sorry But 2018 Is still not your time Untuk yang single ya Untuk yang single Berarti buat aku dong itu message-nya Iya Untuk Veli juga Karena Veli lagi single Jadi mungkin 2018 Aduh So sorry banget Mungkin belum waktunya Untuk kamu Kenapa? Karena kamu tuh lagi sibuk banget Untuk menemukan fashion kamu Iya kan Untuk memikirkan masa depan kamu Gitu Jadi Untuk urusan love life Nanti dulu dah Bener banget Bahkan gak kepikiran ya Bahkan mungkin gak kepikiran Jadi jangan sedih Nah Tapi untuk kamu yang berpasangan Nah Hati-hati nih Challenge-nya adalah Di membagi waktu Jadi Kamu sama pasangan kamu Mungkin nih ya Pasangan kamu udah kayak Aduh kamu kok sibuk banget sih Aktifitas ini itu Karena apa? Karena kamu lagi mau cari passion kamu Kamu lagi banyak aktivitas Jadi tuh Memang untuk Capricorn Itu gak apa ya Gak mudah Gak terlalu concern gitu Ke love life So this year is time for passion Career Iya gak sih? Iya iya banget Di bagian karir Di bagian karir itu Good thing-nya Kita Capricorn Bakal dapet jabatan penting loh Di kerjaan Kalau misalnya yang kerja Dan kalau di mahasiswa Kita bakal dapet Organisasi Organisasi Yang jabatan kita tuh penting Buat masyarakat Atau buat perusahaan Yes Dan Otomatis dong Tolong tuangan kita Lebih baik dari channel lu Thank you for watching Jangan lupa buat cek Other videos kita Untuk liat kalian punya zodiac Dan Don't forget to Comment, like, and subscribe our videos Kami mau pamit dulu And thank you so much for watching Thank you so much for watching Bye-bye 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 Bye-bye